Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidik Handanu menyebut tingginya penyebaran COVID-19 juga berdampak pada tenaga medis. Sidik Handanu mengatakan meskipun telah menggunakan APD dengan ketat, tenaga medis tetap berpotensi tertular. Kelompok fasilitas kesehatan termasuk dalam kelompok paling tinggi terpapar COVID-19 setelah kelompok keluarga dan perkantoran. Jika dilihat dari rasio dalam fasilitas kesehatan, tenaga medis menjadi yang paling banyak terpapar. Saat ini di Pontianak tercatat lebih dari 500 tenaga medis telah terpapar COVID-19. Tenaga kesehatan yang banyak terpapar. Di kota ini, di tenaga kesehatan sudah lebih dari 500 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Yang masuk ke fasilitas kesehatan sudah tidak bisa dideteksi lagi, mana yang positif atau mana yang OTG. Ini salah satu untuk mengatasi bagaimana mereka tidak terkena, itu memang harus kita turunkan tingkat transmisi virusnya di masyarakat. Seketat apapun tenaga kesehatan menggunakan APD, tapi kalau jumlah kasusnya di masyarakat itu tinggi, itu tetap juga akan jebol fasilitas kesehatan. Sidik Handanu meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran COVID-19. Jika angka kasus COVID-19 meningkat, maka dapat berdampak pada pelayanan kesehatan. Sejauh ini beberapa fasilitas kesehatan termasuk ruang operasi sempat ditutup sementara karena ada petugas yang terpapar. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak